Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Basnas Jabar untuk berinovasi di tengah pandemi COVID-19 guna mempermudah masyarakat dalam berzakat melalui berbagai kolaborasi bersama sejumlah pihak seperti e-commerce dan mini paket sehingga dapat menyerap zakat secara maksimal dan meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Selama masa pandemi COVID-19 penyerapan zakat di Provinsi Jawa Barat kurang terserap secara maksimal sehingga penyeluruhan zakat bagi masyarakat terdampak pandemi pun rendah Melihat kondisi tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Barat agar melakukan berbagai inovasi guna menyerap zakat secara maksimal Emil Sapan Ridwan Kamil mencontohkan inovasi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang menggandeng sejumlah pihak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor Hasilnya pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat meski di tengah pandemi COVID-19 Menurutnya selama pandemi pembayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat malah semakin meningkat Hasil kajiannya ternyata karena kemudahan cara pembayaran sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses pembayaran dimanapun Inovasi tersebut layak untuk ditiru baznas dengan membuka pembayaran zakat melalui situs resmi pintu-pintu pembayaran zakat lainnya seperti e-commerce dan minimarket COVID-19 ini adalah memberikan kita pelajaran bahwa sebagai makhluk yang Allah berikan intelijensia maka kita adalah makhluk yang bisa cepat beradaptasi Pajak kendaraan bermotor malah naik Nah hasil kajiannya Prof, kenapa ada anomali pembayaran pajak naik selama COVID-19? Ternyata karena kemudahan cara Jadi kata kuncinya itu Kemudahan cara Orang bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Kemudahan pembayaran zakat amat penting di tengah pandemi COVID-19 Apalagi banyak warga Jawa Barat terdampak COVID-19 yang memerlukan bantuan Sebelum pandemi penerima bantuan di Jawa Barat hanya 25% dari total penduduk Jawa Barat Sedangkan saat pandemi meningkat menjadi 63% Ketua Baznas Jawa Barat Arief Ramdhani mengatakan Pihaknya akan segera melakukan beragam inovasi guna menyerap zakat secara maksimal Sekarang kami memikirkan ya dari dampak COVID-19 ini Di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami menyiapkan program-program yang sifatnya pemberdayaan Khususnya bagi mereka yang tadinya punya penghasilan Bagi mereka yang menganggur, bagi mereka yang terkena PHK Kami memikirkan untuk membuat program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, berkesinambungan Sehingga masyarakat kita bisa bangkit kembali dari Arief pun menyatakan Baznas Jawa Barat sedang berusaha Untuk mensosialisasikan zakat-zakat di luar zakat fitrah Hal ini dikarenakan zakat yang masuk ke Baznas Sebagian besar merupakan zakat fitrah yang tentunya wajib dilaksanakan Yuwana Kurniawan, Bandung TV